selamat menikmati untuk membelinya karena berbagai alasan saat ini saya ada solusi yang mungkin saja bisa berguna dan sedikit membantu agar Anda tetap bisa berkreasi dengan cara ini Anda tidak akan pernah kehabisan tekstur namun sampai saat ini saya belum mengetahui apakah cara ini ilegal atau juga diperbolehkan oleh pihak developer sendiri akan tetapi jika ini adalah tindakan pencurian, maka itu sudah menjadi kelemahan dari sistem planner 5D yang kedepannya harus diperbaiki langsung saja jalankan aplikasi Anda pada sudut atas sebelah kiri silahkan tab garis 3 ini disini ada beberapa pilihan silahkan Anda klik project gallery maka akan ada banyak project yang muncul perlu diingat ini adalah project milik orang lain ya silahkan Anda pilih kira-kira project mana yang memiliki banyak tekstur custom saya putuskan pilih yang ini saja nama projectnya beheler pad lalu saya klik project tersebut setelah project terbuka lalu kita salin project tersebut dengan mengklik tanda lapisan ini dan akan terjadi proses loading sekaligus namanya berubah menjadi beheler pad copy sekarang project ini mutlak bisa Anda otak atik termasuk tekstur custom yang ada di dalamnya silahkan ubah view ke tampilan 3 dimensi ini untuk mulai mengambil tekstur yang diinginkan proses loading akan berlangsung cukup lama tergantung pada kompleksitas project maupun kecepatan koneksi internet Anda jika proses loading selesai kita mulai jelajahi ruangan kita lihat disini ada banyak tekstur yang terpasang pada setiap item barang silahkan pilih saja salah satu item yang menggunakan tekstur custom seperti lukisan ini contohnya klik tanda rollquoise ini pada menu desain klik tanda di tengah ini lalu scroll ke bawah dan cari menu use in project maka semua tekstur yang digunakan pada project ini akan muncul pada menu ini untuk mengambilnya silahkan klik saja tanda hati putih pada setiap gambar sampai menjadi tanda hati berwarna hijau saya coba ambil 4 buah gambar saja dan keempatnya akan tersalin ke favorit untuk memastikannya silahkan keluar dari project tersebut dan mulai membuka project baru kita coba ubah tekstur dari dinding luar ini masuk ke menu setting seperti biasa dan Anda lihat keempat gambar tadi sudah ada di favorit dan bisa kita gunakan pada project kita baik cukup sekian pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati